Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan yang keempat ini Kita akan membahas Tentang penyajian data Dalam bentuk grafik Jadi dalam pertemuan ini Nanti kita akan menyajikan Data-data itu dalam bentuk grafik Kenapa kita pakai grafik Bagaimana caranya Apa saja jenis grafiknya Kita akan membahas dalam pertemuan Berikutnya adalah Pengertian grafik Diagram atau grafik Menurut Sumantri 2006 Alaman 2007 Adalah bentuk gambar-gambar Yang menggunakan data secara visual Dibasakan atas Nilai-nilai pengamatan aslinya Ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya Sedangkan menurut Sujiono Grafik adalah alat penyajian statistik Yang tertuang dalam bentuk lukisan Baik lukisan garis Lukisan gambar Maupun Lamba Dan menurut Red One Biagram adalah gambaran Untuk melihatkan Atau menerangkan Sesuatu data yang akan disajikan Jadi grafik atau biagram Jadi grafik atau biagram Adalah alat penyajian data statistik Yang berubah lukisan Baik lukisan garis Gambar Ataupun Lamba Apa sebenarnya tujuan Kita menyajikan data Dalam bentuk biagram Untuk grafik Ada empat tujuan Yang pertama yaitu Mempertegas Dan Memperjelas Penyajian data Yang kedua Mempercepat pengertian Yang ketiga Mengurangi kejemuhan Melihat angka Jadi dengan nantian yang grafik Biagram itu Kita tidak jemuh Karena terlalu sering Yang angka Diganti dengan Gambar Lambang Garis Lingkaran Kemudian Yang keempat Menunjukkan Arti Secara Menyeluruh Itulah empat tujuan Kenapa kita memakai Diagram Autografik Dalam Menyajikan sebuah kota Jenis diagram Yang pertama Yaitu Diagram Batang Daun Batang Dan daun Jadi misalnya Kita memiliki Sebuah data Seperti Bapak Dimana 63 Sampai 73 75 76 Dan Sampai 57 Mungkin 47 Sampai 76 Bagaimana Jangan Menyajikan Data Tiga Baris Tersebut Menjadi Diagram Batang Dan daun Yang Yang Batang Daun Caranya Kita Pisah Antara Batang Dan daun Batang Itu adalah Turut pertama Angka Pertama Pulungan Kemudian daun Yang Satu Di sini Batang Ada 45 6 7 8 9 Daun Yang 4 Ada 44 Ada 47 5 Ada 5 6 5 6 7 8 9 9 9 Ada 14 5 Cara Menyajikan Data Dalam Diagram Batang Daun Berikutnya Kita Sajikan Dalam Diagram Batang Misalnya Ada Tabel Seperti ini Tabel Sekolah SMPK AB CBT Banyak Sesuai Lagi Perempuan Dan Jumlah Jumlahnya Kita Bikin Tabel Dari Tabel Ini Kita Bikin Diagram Batang Seperti Yang Ini Kita Bisa Nelihat SMPK Itu 12 Diagram Sesuanya SMPK B C D Dan E Jadi Banyak Jarak Penyajian Data Dalam Bentuk Diagram Berikutnya Dalam Tabel Tadi Tabel Yang Sebelumnya Disitu Disebutkan Ada Siswa Laki Laki Dan Perempuan Itu Bisa Kita Bedakan Seperti Gambar Berikut Ini Yang Warna Hijau Tua Itu Yang Laki Kemudian Yang Warna Jum D Yang Perempuan Bisa Di Dijajarkan Gitu Disejajarkan Antara Diagram Batang Laki-laki Dan Kepuan Sehingga Kelihatan SMPK A Itu Laki-laki Berapa Kepuannya Berapa SMPK B C D Dan E Sekarang Kita Bahas Diagram Garis Kalau Kita Punya Sebuah Data Tahun 71 Sampai Tahun 80 Barang Yang Dibunyakan Dari 376 Sampai 434 Maka Kita Bisa Menyajikannya Dalam Bentuk Diagram Garis Seperti Ini Perunaan Barang Dipabrik Dalam Satu An Tahun 71 Sampai Tahun 80 Jadi Kelihatlah Grafiknya Dalam Bentuk Diagram Garis Bentuknya Adalah Diagram Lingkarat Kalau Kita Punya Data Jenis Keluarga Dan Siapa Bola Jumlah 60 Basket 60 Poli 45 Bukan K 25 NS BC 20 Kalau Kita Jumlah K 200 Maka Kita Cari Persentasenya Dulu Sebelum Dikin Diagram Lingkarat 60 Per 200 X 100 Yaitu 30 Basket 25 Foli 22 25 25 25 25 25 10 10 10 10 Dan Kita Cari Juga Sudutnya Untuk Gambar Lingkaran Ini Yaitu 60 Per 20 Per 200 Kali 360 Berjad Ketemu 190 Berjad 90 Berjad Poli 81 Berjad 155 Berjad Dan Seneja 30 Berjad Untuk Total Nah Inilah Gambar Diagram Lingkaran Jadi Digambarkan Dalam Warna Warni Seperti Ini Lingkaran Sepak Bola Ini Yang Warna Ini 30% Basket 25% Foli 22 Setengah Punta G12 Setengah Dan Tengah 10% Nah Ini Bisa Juga Digambarkan Dalam Diagram Lingkaran 3 Dimensi Yang Saling Terpisah Seperti Ini Lebih Menarik Kita Juga Bisa Menampilkan Diagram Gambar Atau Tiktogram Misalnya Program Kuti Konstruksi Bangunan Jumlah Siswanya 60 Kita Tulis Dalam Lambang Sepertinya Ini Artinya Setiap Lambang Ini Berisi 10 Siswa Ada 60 Siswa Berarti Ada 6 6 Lambang Elektronika 65 Berarti Ada 6 Setengah Listrik Instalasi Ada 35 Berarti Ada 3 Setengah Mesin Produksi Dan 60 Berarti Dan 6 Lambang Dan Mekanik Otomatif Ada 75 Berarti 7 Setengah Lambang Berikutnya Histogram Dan Polygon Frekuensi Kalau Kita Memiliki Sebuah Data Dengan Interval Kelas Seperti Ini 100 199 Ada 15 Frekuensinya Yang Keluar 2299 Ada 20 3399 Ada 30 4499 Ada 25 5599 Ada 15 600 699 Ada 10 Dan 707 99 Ada 5 Bagaimana Caranya Menggambar Sebuah Hustogram Dan Polygon Frekuensi Nah Caranya Kita Gambar Seperti Ini Yang Keatas Ini Adalah Frekuensinya 5 10 15 20 25 Dan 30 Sumbu 8 Nya Interval Kelas Tupah Dalam Ribuan Rupiah Nah Bisini Nulisnya Tidak 100 Tapi 99 Setengah Sebelah Kirinya Itu 49 Setengah Sebelah Kan 199 Setengah Dan Sepertinya Sampai 849 Setengah Artinya Kalau Disini Berbedanya 15 Pertama Kali Antara 101 Berarti Dikulis Disini 9 Sampai 19 Setengah Seperti Berhubitan Nah Ini Adalah 5 9 9 Begitu 20 Kemudian 30 Kemudian 25 Kemudian 15 Kemudian 10 Dan 5 Nah Untuk Menggambar Polygon Repensinya Ambil Di Kutik Tengah Persis Jadi Tidak Tidak Tengah Tengah Terus Dihubungkan Dengan Garis Sehingga Jadilah Polygon Frequensi Kemudian Kita akan Menggambarkan Dalam Objif Objif Jadi Misalnya Kita punya Data Seperti Ini Yang Yang Dapat Flas Tadi Ya 165 Dan 15 Nah Ini Kita Kumulat 15 Ditambah 0 15 Kemudian 15 Tambah 20 Jadi 35 35 Tambah 30 65 65 Tambah 25 90 Tambah 15 105 105 Tambah 10 115 115 Tambah 5 120 Begitu Jika Kalau Dibalik Perkensi Kumulatif Lebih Dari Jadi Dia Dari 120 Dulu Rokalnya 120 Dikurangi 35 Maaf 120 Dikurangi 15 105 15 Kurangi 35 85 Kurangi 65 120 Dikurangi 15 105 105 Kurangi 20 85 35 Kurangi 30 55 35 Kurangi 25 30 30 Kurangi 15 15 15 Kurangi 10 5 Nah Dari Dua Datang Prekensi Kumulatif Kurang Dari Dan lebih Dari Ini Kita Bisa Menggambar Obliv Ini Yang Warna Hicu Obliv Positive Itu Data Dari Tadi Kita Ambil 15 Kemudian 35 Kemudian 65 90 Dan Seterusnya Sampai 120 Dan Kebalikannya Perkensi Kumulatif Lebih Dari Itu Yang Obliv Negatif Yang Buruh Dari 120 105 85 Kemudian 55 Kemudian 30 15 Dan Berakhir Di Belum Kemudian Cara Menimbulkan Data Dan Berikutnya Adalah Macam-macam Model Populasinya Jadi Kita Punya Juga Data Populasi Seperti Ini Dengan Jumbo E Adalah Nilai Dan Jumbo Y Jumbo Y Adalah F Frequensi Kita Bisa Gambarkan Populasinya Seperti Ini Namanya Polygon Frequensi Dari Polygon Frequensi Kita Gambarkan Melampung Dia Namanya Kurva Frequensi Lebih Melampung Yang Lurus Patah Patah Nah Dari Model Populasi Seperti Ini Kita Bisa Lihat Ada Beberapa Model Yang Kita Punyanya Standarnya Normal Ada Simetrik Ada Positif Ada Negat Ini Model Populasi Yang Kita Punya Ini Mirip Dengan Model Negat Nah Kita Sampai Di Slide Yang Terakhir Slide 14 Kita Masih Punya Model Populasi Yang Lain Itu Ada Yang E Bentuk C Bentuk C Terbalik Ini Biasanya Ada Di Industri Kemudian Ada Yang Bentuk U Itulah Beberapa Jenis Model Populasi Demikian Untuk Gulian Pada Hari Ini Ketemun Yang Keempat Silahkan Dikerjakan Daily Assessment Atau Quiz Yang Memberikan Nilai Sebesar 10% Dan Sarat Untuk Mengikuti Ketemun Yang Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih